Kesebelasan Persebaya Ini menepis teka-teki atau pemisteri yang tadinya memperkirakan bahwa Persebaya tidak bisa menampilkan Khairul Anwar yang saat ini tengah menampil masalah pribadi. Sementara inilah para pemain persidia tampil dengan kostum baru mereka. Merah dengan lengan kuning dan celana hitam dengan lambang macan di dada masing-masing pemain. Susunan pemain persidia saat ini kita saksikan. Sementara inilah pola 3-5-2 yang kemungkinan besar akan ditampilkan oleh pelatih Albert Fafi menghadapi Persebaya. Dua pember terbaik mereka yaitu Widodo Cahyono Putro dan Rokhi Putire. Tikau babak pertama akan segera dimulai ini ke olahraga. Tikau akan dilakukan oleh para pemain persidia pusat. Ini tubuh gede sekarang. Panggul kemasukan. Terangan kali ini dari Persebaya. Satu tenangan langsung tadi. Coba dilepaskan oleh Ustona Wawi. Terlalu pelan tenangan. Pekanan dari Persebaya sekarang. Aji Santoso. Terlalu tajam. Tidak bisa dikejar baik oleh Reynolds Peters ataupun Yusuf Ekodono. Aji Santoso. Puncoro. Mantan pemain mitra Surabaya dan Arema Malem. Widodo. Coba melewat Ustu Diantoro. Berhasil Widodo. Rokhi yang dituju. Tetapi untang dari Widodo. Tepat diperlukan penjaga jawab Hendro Kartiko. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga. Widodo sudah terlepas dari kawalan Sugiantoro. Mempertahankan gelar juara divisi utama Liga Indonesia. Serangan dari Persija kali ini. Rokhi Putirai. Terlangan kaki kiri Rokhi Putirai. Yang tidak terkawal tadi. Masih melambung di atas mister gawang Hendro Kartiko. Rokhi Putirai. Masih menjadi andalan tim nasional. Walaupun belakangan di SEA Games dia lebih banyak sebagai cadangan. Setelah masuknya kembali si anak bilang. Purniawan Dwi Yudianto. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Bagaimana tendang. Eri Irianto sekarang. Lepaskan tendangan langsung masuknya. Tetapi di samping pelan. Arahnya juga masih jauh menyamping di sebelah kanan gawang John Mambalau. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana upaya Eri Irianto tadi. Untuk melepaskan tendangan langsung. Eri memang selama ini kita kenal pemain yang memiliki kelebihan. Lakir dah. Satu tumbulan dari Yusuf Ekodono masih jauh. Menyamping di sebelah kanan gawang John Mambalau. Inilah Yusuf Ekodono. Pemain yang dibesarkan oleh Persebaya. Dan pernah berkiprah di PSM ujung pandang sebelum kembali lagi ke Persebaya. Seakan kehabisan akal mitra olahraga para pemain Persebaya untuk bisa menembus pertahanan Persija. Bola lebih banyak mereka mainkan di daerahnya sendiri. Cukup bagus sekali ini. Haji Santoso. Tepat di posisi penjaga gawang John Mambalau. Tendangan kaki kiri dari Haji Santoso tadi. John Mambalau yang selalu tampil dengan senyum khasnya. Dalam tayangan lambat kita saksikan inilah upaya dari Haji Santoso. melepaskan tendangan. Heri Irianto. Lepaskan tendangan langsung. Masih juga belum mampu menggetarkan gawang dari Persija. Heri Irianto. Cukup bagus tadi apa yang dilakukan oleh Heri Irianto dengan melakukan tendangan jarak jauh. Tetapi arahnya masih belum bisa. Malang pintu pertahanan dari kesebelasan Persija. Widodo. Rocky Putire. Bagus sekali kerjasama antara Rocky dan Widodo. Widodo lagi yang dituju. Widodo. Hampir saja mitra olahraga. Dengan gerakan yang indah tadi. Widodo melepaskan tendangan first time. Arahnya masih menyamping di sebelah kanan gawang dari Hendro Kartiko. Sebagai mana yang kita saksikan dalam tayangan lambat. Lakhirnya. Uston Awawi. Haji Santoso sekarang. Uston lagi. Uston Awawi. Peluang didapatkan dan khas putih para olahraga. Yusuf Eko Dono. Berhasil menggetarkan gawang dari Persija yang dikawal oleh John Mambalau. Dengan demikian mengubah kedudukan menjadi 1-0. Disambut oleh Gegab Gempita seakan stadion gelora 10 November. Bergetar mitra olahraga oleh gol yang diciptakan oleh Yusuf Eko Dono. Kerjasama dengan Uston Awawi tadi. Persebaya 1 persija kosong. Yusuf Eko Dono. Dan ini merupakan golnya yang pertama. Sepanjang Kiprah Yusuf. Di kompetisi Liga Indonesia keempat. Dalam tayangan lambat yang kita saksikan. gol pas yang sangat bagus antara Yusuf dengan Uston Awawi. Melahirkan gol pertama bagi Persija. Dalam sudut yang berbeda kita saksikan bagaimana proses terjadinya gol. Dari Yusuf Eko Dono. Uston Awawi. Adi Santufu. Yusuf Eko Dono. Anang Maruf sekarang. Dan kita berada. Dari kejauhan. Nampak handsball tadi. Inilah Anang Maruf dengan wajah lugunya. Kecewa karena wasu dan asisten wasu tidak melihat. Bola tadi handsball dalam tayangan lambat kita saksikan. Ya. Dalam pengamatan kami bola tadi memang menyentuh tangan dari Haryanto. Dan bersama dengan suku. Bapak pertama pertandingan bergensi yang syarat histori antara keseluruhan Persebaya melawan Persija berakhir sudah. Kedudukan sementara adalah 1-0. Satu-satunya gol di babak pertama dikiptakan oleh Yusuf Eko Dono. Pemain yang nampak di layar kaca Anda pada menit ke-39. Kami melihat belum ada pergantian pemain baik di kubu Persebaya ataupun Persija. Komposisi pemain seperti yang ditampilkan pada babak pertama. Ya wasit, jajah saudara-jajah sudah menikmati kulit. Bawabi akan melakukan tenangan sudut sementara 3 pemain bersebaya berada di kotak final di Persija. Haji Santoso sekarang. Lepaskan tenangan langsung. Bola sempat muntah dari tangan dari tangan dari tangan John Mambala. Ronald Peters, Laquerda dan juga Yusuf Eko Dono berada di kotak final di Persija. Eri Rianto. Kembalangan keras dari Eri Rianto masih berhasil di-block oleh pekerja kekuang John Mambala. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga Ustor Nawawi. Bola dihalo oleh Atangana. Di sana ada Eri Rianto. Sekali kontrol melepaskan tendangan kaki kanan. Yusuf Eko Dono. Dan mitra olahraga. Satu keberuntungan belum berpihak pada Persebaya. Di mana tendangan Ronald Peters tadi masih membentur. Mister Gawang John Mambala. Dan kembali keluar. Tidak menghasilkan gol. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga. Haji Santoso. Yusuf Eko Dono. Ronald Peters. Langsung menyamping di sebelah kiri Gawang John Mambala. Tendangan dari Ronald Peters tadi. Ronald Peters mencoba memanfaatkan peluang. Di mana dia tidak dikawal dan berada pada posisi yang cukup bebas. Dia melepaskan tendangan kaki kanan. Rocky yang dituju. Kuncoro. Lepaskan tendangan langsung. Muntah bola dari tangkapan penjaga gawang Hendro Kartigo. Maksudnya mau disambar oleh Rocky Kipirai. Dan bersama dengan itu Hendro kembali. Mencoba menangkap bola. Sehingga terjadi benturan tadi. Dan menyebabkan Hendro Kartigo tergeletak. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Tendangan dari Kuncoro. Empat lepas dari tangkapan Hendro. Ada Rocky di sana. Dalam saat yang bersamaan Hendro menangkap bola. Dalam ingel yang lain atau dalam sudut yang lain. Kita saksikan. Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Rocky Kipirai. Sebiasa adalah klub oleh Ustomawawi. Lakir dah sekarang. Yusuf Ecodono. Satu peluang emas dimiliki oleh Yusuf Ecodono. Tapi gagal. Sementara kita saksikan protes kembali dilakukan oleh Pemen Persija. Yang menganggap posisi mesur tidak offside. Zainal Jambak. Arianto sekarang. Lebih banyak menguasai permainan. Para Pemen Persija. Widodo. Hal ini. Tendangan kaki Widodo. Selain pelan. Juga bergulir. Kesebelah kanan gawang Hendro Kartu Kom. Karena memang. Tidak pas tadi. Ketika dia melakukan tendangan. Dalam tayangan lama kita saksikan. Inilah aksi dari Widodo. Hitra olahraga Persebaya. Akhirnya berhasil unggul atas tim favorit di grup barat lainnya Persija. Dengan skor satu nol. Gol tunggal. Untuk Persebaya diciptakan oleh Yusuf Ecodono di babak pertama tadi. Tepatnya pada menit ke-39. Dengan demikian Persebaya berhasil menambah tiga poin. Dari dua belas menjadi lima belas. Dari delapan kali main. Persebaya menang empat kali. Seri tiga kali dan kalah satu kali. Gol memasukkan sembilan dan memasukkan empat.